Di pertengahan bulan puasa ini, Syahrini gencar mendulang pahala dan kebaikan. Terbukti pada hari Jumat kemarin, pelantun sesuatu ini mengumpulkan 2.500 dari 5.000 anak yatim di bawah yayasan keluarganya untuk berbuka puasa bareng, sekaligus memberikan santunan kepada mereka. Dan bukan cuma menyodorkan bantuan saja, Syahrini rupanya lancar dan fasi juga memimpin doa dengan menggunakan bahasa Arab di depan ribuan anak yatim kemarin. Dan di ujung doanya, Syahrini berdoa agar mendapatkan jodoh yang terbaik. Doa Syahrini pun diamini oleh ribuan anak yatim dengan bergemuruh. Semoga doa-doa yang saya sebutkan bahasa Allah hijabah. Jangan lupa nanti sebelah dari sini, seorang mati menggunakan Syahrini dan keluarnya sehat. Amin. Bih, bumi dari segala macam bahaya, fitnah, dan orang-orang zalim. Amin. Jauhkan saya dari orang-orang jahat. Amin. Jauhkan saya dari orang-orang yang suka memfitnah dan zalim. Saya, amin. Jauhkan saya perusahaan kepadaku, ya Allah, amin. Jauhkan saya perusahaan yang satu akidat, amin. Jauhkan saya dengan perusahaan yang bisa menggimami saya, sholat, amin. Dan berbuka bersama, intinya saya ingin selaturangi sama anak-anak yatim yang memang setiap tahun kegiatan ini kan selalu ada dari zaman almarhum bapakku. Malah dari zaman dulu, zaman kecil itu sudah diperkenalkan hal-hal seperti ini. Jadi sudah tidak asing lagi di keluarga. Terlebih, anak-anak yatim dari yayasan keluarga sendiri itu diuruskan sama mama. Nah, kalau aku kan setiap bulan itu hanya bisa menyentuhnya aja secara simbolis ke orang tua gitu. Tapi kalau kayak mengunjungi, ngurusin, sampai ketemu itu memang jarang sekali. Jadi mama yang ngurus semua anak. Tapi kalau di bulan Ramadan, pasti aku menyempatkan waktu. Ingin berbuka bersama barem. Ingin juga suatu rahmi. Kebetulan sahabat-sahabat juga mereka ada, para donatur tetap setiap tahunnya yang menumbangkan hartanya untuk anak-anak yatim yang kami kewola. Lagi anak yatim juga ngerti, apa doa yang untuk anti-hincet jodoh tuh. Tapi mereka juga mendoakan saya supaya segera mendapatkan jodoh. Kan aku tidak bisa, sehebat apapun, sesuas apapun, kita tidak boleh kakakur semua arwah yang atur. Arwah akan atur itu pasti pada waktu. Jadi aku santai saja sudah diatur Allah. Jadi kita ingin biar usaha. Soal doa untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, Syahrini sendiri mengaku tengah dekat dengan seorang pria yang identitasnya belum mau ia beberkan. Namun secara umum dalam doa yang ia panjatkan kemarin adalah doa dan keinginan untuk mendapatkan jodoh yang bisa membahagiakan dirinya. Baik itu di dunia maupun akhirat. Bila jodoh seperti itu didapatnya, Syahrini pun yakin kelak rumah tangganya akan langgang selamanya. Nah pasti, pokoknya suami yang membahagiakan dunia dan akhirat. Tidak memandang siapa dia dari mana sahanya. Pokoknya, ya Allah dapatkanlah pasangan yang seakhidah, seiman, bisa membimbing saya untuk di akhirat bahagiakan dunia. Kan menikah itu tidak mudah. Buat aku sebenarnya begini, tidak apa-apa sedikit terlambat, tapi mantep. Jangan kena status, usia, guru-guru nikah. Eh, pernikahan ini seperti sandiwara, aku tidak mau. Seperti settingan, aku tidak mau. Seperti pernikahan yang kamuflase dan fata morgana, tak nyata. Sepertinya menikah hebat, tapi di dalam tidak bahagia untuk apa. Mending mencari yang betul-betul kita cintai, kita satu visi dan isi, satu akidah yang betul-betul semuanya mencintai Allah. Semua hidup karena Allah itu susah sebetulnya. Tapi kan berproses. Insya Allah, nanti Allah pasti ya. Amin. Selain berdoa untuk diri sendiri, tak lupa juga Syahrini mendoakan ayahnya yang telah berpulang ke pangkuan Allah SWT tahun 2011 silam. Almarhum ayah Syahrini sepertinya menurut Syahrini, merupakan pendiri yayasan anak yatim yang dikelola oleh keluarga besar Syahrini selama ini. Doa pun yang dipanjatkan selalu dikhususkan untuk almarhum papa sayang. Karena penggagas utamanya juga memang almarhum buat dia. Semua yang kami lakukan, anak-anaknya semoga doanya sampai ke almarhum. Itu aja segitu ya tujuannya. Dan mudah-mudahan ini tanpa ingin memberikan perasaan ria, menghadirkan takabur keriaan tersendiri dari selas-sela ibadah kuasa keluarga. Tidak mau dan hamba-hamba Allah pun tidak mau disebut ya. Semuanya juga ingin berlomba-lomba mencakari doa Allah dan ingin semata-mata dipuji oleh Allah bukan oleh manusia. Itu aja. Keinginan Syahrini untuk mendapatkan seorang imam yang akan menjadi nakoda batra rumah tangganya kelak juga diamini oleh Watinur Hayati sang ibunda. Sebagai ibu, Watin memang menyerahkan semua urusan yang satu ini kepada putri tercintanya tersebut. Supaya teteh mengembangkan jodohnya yang selaras, seakidah, satu imam, satu tujuan, yaitu pengen mendapatkan rahmat dan di dunia Allah tentunya ya. Kan kalau hidupnya di dunia itu akan ada ujungnya. Ya ujungnya itu putupus ya. Yaitu dia pengennya itu yang satu akidah aja. Satu imam. Enggak, enggak belum ada. Mama sih mengalir aja, mama hanya terserah tetehnya itu. Pilihannya seperti apa, mama hanya sebagai orang tuhan yang mendoakan yang terbaik aja buat dia. Diri tak lupa juga Syahrini mendoakan ayahnya yang telah berpulang ke pangkuan Allah SWT tahun 2011 silam. Almarhum ayah Syahrini sepertinya menurut Syahrini merupakan pendiri yayasan anak yatim yang dikelola oleh keluarga besar Syahrini selama ini. Doa pun yang dipanjatkan selalu dikhususkan untuk almarhum papah saya. Karena penggagas utamanya juga memang almarhum. Semua yang kami lakukan anak-anaknya semoga doanya sampai ke almarhum. Itu aja seperti tujuannya. Dan mudah-mudahan ini tanpa ingin memberikan perasaan ria, menghadirkan takabur keriaan tersendiri dari selas-sela ibadah kuasa keluarga. Kita gak mau dan hamba-hamba Allah pun tidak mau disebut ya. Semuanya juga ingin berlomba-lomba mencakari doa Allah dan ingin semata-mata dipuji oleh Allah bukan oleh manusia. Itu aja. Keinginan Syahrini untuk mendapatkan seorang imam yang akan menjadi nakoda batra rumah tangganya Kelak juga diamini oleh Wati Nurhayati Sang Ibunda. Sebagai ibu, Wati memang menyerahkan semua urusan yang satu ini kepada putri tercintanya tersebut. Supaya teteh menyebabkan jodohnya yang selaras, seakidah, satu imam, satu tujuan, yaitu pengen mendapatkan rahmat dan hidupnya Allah tentunya ya. Kan kalau hidupnya di dunia itu akan ada ujungnya. Ya ujungnya itu putus ya. Ya itu dia pengennya itu yang satu akidah aja. Ya mudah-mudahan doa-doa yang dipanjatkan tersebut dikabulkan oleh Allah ya. Terutama masalah jodoh katanya harus akidah kata ibunya juga ya. Jadi semoga nih prinsis manja ya kan bisa mendapatkan sesuai dengan keinginan. Sekarang udah ada nih mungkin bisa disamakan gitu ya. Ya pokoknya mudah-mudahan dilancarkan semua niat baiknya tersebut ya. Amin. Amin. Gak apa-apa bisa tau gak dua-dua jenis kemarin kan berantun Jakarta taunya ada itu loh artis cantik melahirkan anak pertamanya. Ini ngomongin Aristarine? Betul. Oh anaknya cuman cuman ya? Gak tau. Kita ajak jenguk nanti ya sesaat lagi. Tetap di? Injil pagi. Sampai cuman cuman. Gak tau. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton